Terima kasih telah menonton! 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 Tadi pisangnya mana? Kameramen pesona mana? Halo. Makasih kameramen. Loba asisten sama. Tumbuhan asal Asia Tenggara ini teh kayak manfaat pisang sadayana. Selain bisa melancarkan pencernaan, pisang teh bagus pisang dimakan oleh penderita diabetes. Untuk gizinya pun menilang kapisan dari vitamin A, asam polat, hingga karbohidrat. Sekarang Mak mau icip-icip rasanya. Duh, kumisnya. Kayak kumis kameramen. Itu mas serang laba-laba, Mak. Oh, serang laba-laba. Bukan kumis kameramen ini. Bukan. Keju mojarela. Ini sih, seruak. Aminak. Rasanya segar. Agak manis. Terus ada keju mojarela-nya. Mau tau gak kameramen? Pak Belit Jeng Ramateng. Enak. Nanti soalnya Mak mau masak kumis pisang. Kepuk sama pisangnya. Sama jantungnya. Bukan jantung kameramen ya, bukan ya? Makain. Emak minta Mbak Wela cicipin juga tuh, biar tau rasanya. Nih, enak. Coba. Ini emak rasanya enak. Pokoknya enak. Enggak ada sepetnya. Tuh, itu ada kumis kameramen. Awas, keju mojarela-nya keluar. Enggak, gak keset. Enak. Dingin. Enak kan Mbak? Kirain, kirain. Cepet. Enggak ya. Enggak. Enak ini. Emak udah gak sabar pengen cepet-cepet masak. Nah, semua bahan makanan kita kali ini mau emak masak jadi gulai. Udah kebayang, eih nikmatnya. Nah, untuk bumbunya, emak pakai cabai, ikan teri, garam, gula, penyedap, jeruk nipis, serai, gula merah, kelapa parut, bawang putih, dan merah, kemiri, ketumbar, dan kunyit. Bawai lama bagian potong umbut dan buahnya aja ya. Bumbu udah beres. Sekarang emak rebus dulu pisang sama umbutnya. Lalu disusul masukkan jantung pisangnya. Direbus begini teh biar getahnya hilang. Jadi pas dimakan teh gak pahit dan gak keset juga. Menunggu bahan utama selesai direbus. Bawelah peras kelapa parutnya ya. Jangan lupa ya mbak, santannya dari perasan pertama aja biar kental jadi makin gurih. Panaskan minyak lalu goreng ikan terinya. Bumbu halusnya jangan lupa ya. Tambahkan juga serai dan daun jeruk untuk menambah aroma masakan. Setelah wangi, masukkan deh santannya. Ini teh kudu diaduk terus biar gak pecah santannya. Masakan emak ini teh bisa menambah aneka jenis gula yang ada di Indonesia loh. Baru ada kan gulai pisang macam ini. Ide emak emang ya. Nah, food. Lihat, sudah matang ini sayurannya. Tinggal makan. Tapi masak kita makan berdua, masaknya banyak kayak gini. Ini teh jamnya orang-orang pulang ke rumah untuk makan siang. Mampir hulat tuh cobain masakan emak. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, enak banget. Enak ya? Mantap. Ini bumbunya apa sih? Enak emas. Bumbunya macam-macam. Banyak. Tokona, sada ya nak, raus pisan. Fokus pisan, oi makannya. Ini teh kayaknya karena saking nikmatnya dah ya. Sekarang perutnya, akan meninggan gak? Gak meninggan sih, mbak. Meninggan? Hmm. Batik kok cer, kameramen, mama sakin. Kasih ya, mbak? Iya. Bikin adem di perutnya, mbak. Bikin adem di perut ya? Bikin adem. Bikin adem. Adem. Gak cepet kan? Enggak. Meskipun gak pake cabut dikit. Tapi kalau cepet gak pake meramen. Woi, cepet banget. Apakah dia kongsi? Mbak. Hari ini emak seneng banget. Karena bisa nolongin mbak Wela dari sakit perutnya. Kita semua disini juga jadi kenyang. Hmm, gulai pisang kepok alama memang terjamin raus pisan, oi. Bikin adem di perutnya.